bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman di SD3 alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia apa kabarnya nih teman-teman semuanya yang ada di rumah semoga tetap sehat ya dan semoga tetap semangat sebelumnya Pak Rijuan mengucapkan minal izin wal kaizin takoboloh minna wa minkum siyamana wa siyanakum jadi Pak Rijuan mohon maaf apabila Pak Rijuan banyak salah pada teman-teman semuanya ya untuk SD3 yang belum tersampaikan nih bagi teman-teman yang ada di rumah ya jadi apabila Pak Rijuan punya salah baik itu dalam perkataan perbuatan maupun sebagainya yang bisa yang mungkin membuat teman-teman SD3 merasa pernah tersakiti atau apapun itu oleh ucapan Pak Rijuan Pak Rijuan mohon dimaafkan dan begitu pun kalian ya apabila kalian mungkin ada salah-salah kata ke Pak Rijuan Pak Rijuan pasti memaafkan ya baik teman-teman SD3 hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran Bahasa Indonesia ini materi terakhir ya untuk di kelas 3 ini untuk Bahasa Indonesia sebelum itu kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim nah baik langsung aja kita mulai teman-teman SD3 saya hari ini kita akan belajar mengenai kata depan ya kata depan di yang digabung kemarin kita sudah belajar mengenai kata depan ya kita sudah belajar mengenai kata depan kalau kemarin kan yang digabung eh yang dipisah sekarang yang digabung kata depan di Yang digabung Kalau kemarin dipisah seperti Di kereta Kemudian di sawah Di sekolah Nah itu yang dipisah Kalau sekarang yang digabung Kemudian kita juga akan belajar Kata depan ke Nah ini kata depan yang baru ya Kalau kemarin kan di dan pada Kalau sekarang kata depan ke Ya Baik langsung saja Kita lihat contohnya Nah teman-teman Untuk kata depan di Yang disambung Ini berlaku untuk Kata depan yang sudah lazim Atau sudah umum Ya Jadi Kata depan di Yang disambung Ini berlaku untuk Kata depan yang sudah umum Atau sudah lazim Contohnya Dibeli Kemudian Dipukul Dipikul Dibawa Dibawa Ditukar Ditambal Dan masih banyak lagi Nah ini kata depan di Ini disambung Ya Ini juga kata depan di Ini disambung Nah Beda dengan kemarin Kalau kemarin kan Contohnya Misalkan Di Mana Sawah Ya Nah jadi Kalau yang kemarin kan Dipisah ya Ada spasinya disini Nah ada Ada spasinya disini Spasi Spasi itu jarak Kalau ini Kalau yang disambung Tidak ada jarak Jadi disatuin Dibeli Nah jadi Tidak Dinya itu Tidak dipisah Tapi Disambung Kemudian Dipukul Nah di nya juga Ini disambung Ya atau disatuin Dengan kata Pukul Kemudian Dipikul Nah jadi bukan Di Spasi Pikul Tapi disambung Ya Itu untuk Kata depan di Yang disambung Ya Jadi bedain ya Mana kata di Kata depan di Yang dipisah Dan Kata depan di Yang disambung Baik selanjutnya Kita akan belajar Kata depan Ke Nah kata depan Ke Kata depan Ke juga Ini teman-teman Ada dua Ada yang dipisah Dan ada yang disambung Ya Baik pertama Kita lihat dulu Kata depan Ke Yang dipisah Kata depan Ke Yang dipisah Kalau dipisah Gimana Kalau dipisah Kalau dipisah Berarti ada Spasinya Ada jaraknya Ya Nah ini Berlaku untuk Menunjukkan Arah dan tempat Arah dan tempat Ya Seperti kemarin Contohnya Contohnya Kata depan Ke Yang dipisah Ke Toko Nah ini berarti disini Ada jarak Ya Ke Palestina Nah disini ada jarak Nah jarak itu Spasi Ya Ada jaraknya Kemudian Ke Bogor Nah disini juga sama Ada jarak Kesawah Nah dipisah Ke Timur Nah itu jadi Dipisah Ada spasi Ada jarak Ya Itu untuk Kata depan Ke Yang Dipisah Ya Jadi bisa bedain ya Mana kata depan Ke Yang dipisah Dan mana kata depan Ke Yang disambung Sekarang Kata depan Ke Yang Yang disambung Nah kalau tadi dipisah Ini yang disambung Kalau disambung Contohnya kayak gimana sih Contohnya Kemana Kepada Kemarin Nah jadi tidak ada Disininya tidak ada Spasi Tidak ada jarak Jadi semua disambung Ya digabung Kemana Kepada Kemarin Dan masih banyak lagi Nah itu teman-teman bedanya Antara kata depan Ke Yang dipisah Dan kata depan Ke Yang disambung Dan begitu pun Kata depan Di Yang dipisah Dan kata depan Di Yang disambung Ya Semoga teman-teman paham Ya Bisa membedakan Mana yang dipisah Mana yang disambung Untuk melatih Apakah teman-teman Paham Atau belum Nah disini ada Latihan Ya ada latihan Silahkan teman-teman Buatlah kalimat Yang menggunakan Kata depan Di Yang disambung Dan kata Depan Ke Nah kata depan Ke juga Ini ada yang disambung Ada yang dipisah Ya Jadi ini dua Ya Ada yang dipisah Ada yang disambung Silahkan teman-teman Ini Kerjakan Ya Tugas ini Jadi buatlah Kalimat Yang menggunakan Kata depan Di Yang disambung Dan Kata depan Ke Yang disambung Dan dipisah Ya Kalau kata depan Di Yang dipisah Kemarin sudah Ya Di pertemuan kemarin Sebelum Sebelum Ramadan Ya Nah sekarang Yang disambungnya Itu teman-teman Jadi Tunggu Ditunggu Sama parijuan tugasnya Ya Dikerjakan Di buku Bahasa Indonesia Ya Itu teman-teman Untuk hari ini Sekali lagi Parijuan ulang Hari ini Kita belajar Kata depan Di Yang digabung Dan Kata depan Ke Kata depan Ke juga Ada yang digabung Dan dipisah Ya Tadi contohnya Disini Teman-teman Bisa lihat lagi Bisa baca-baca lagi Ya Kemudian Latihannya juga Jangan lupa Dikerjakan Ya Itu teman-teman Untuk pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini Kalau Ada Yang belum paham Silahkan Nanti Bisa ditanyain ya Ke parijuan Baik Parijuan tutup Untuk materi hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Hirvabilalamin Dan doa penutup Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Parijuan pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih si